Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi sama gue Abil Fattah Arifin di AFA99 Channel Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kali ini kembali bakal gue informasikan progres perkembangan revitalisasi besar-besaran Yang terjadi di Jakarta Barat, tepatnya di Kota Tua Dan kali ini gue minta maaf kalau sedikit tersendat-sendat Nanti videonya, dikarenakan ini adalah hari kerja Dan kayaknya arus lalu lintas pun sudah mulai makin rame Yang penting gue bisa menginformasikan lebih lanjut progres-progres revitalisasi di Kota Tua Dan kali ini gue bakal naik motor teman-teman Karena ini cukup besar Apanya Revitalisasinya Lalu gue jalan kaki, gue bisa mencret Oke kita mulai Sekarang posisi gue ada di Bank Indonesia Di sebelah kanan ini Bank Mandiri Dan ini adalah trotornya teman-teman Kalau kalian lihat Dan ini masih progres Finishing ini masih embang Indonesia Dan sepeda lagi gue bakal keluar Karena ini jalur Kejalan kaki Daripada gue diomelin Dan sebelah kiri pun sudah mulai jadi God-godnya teman-teman Kalian lihat Sudah jadi juga Tinggal finishing aja sih kayaknya ini Di kanan kan Pembeli video yang sebelumnya itu Di kanan masih Belum tertata ini sudah mulai teman-teman Ini tinggal finishing aja Ini sekalian Kalian lihat Suasana Kota Tua Terima kasih telah menonton Yang di depan kita ini Lagi Lagi on process teman-teman Ini kalian lihat Ini gue di depan Merkir Hotel Disini pun akan terkena Revitalisasi Oke Oke kita lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini gue di depan Asuransi Sowel Jadi Pemprov DKI ini Melakukan revitalisasi Busa-busaran Terhadap Kota Tua yang selama ini Belum disentuh Oleh Pemerintah-pemerintah sebelumnya Tapi tetap kita hormati ya Pemerintah-pemerintah sebelumnya Karena Pasti Ada yang dilakukan Prestasi-prestasinya juga Dari pemerintah-pemerintah Dari pemerintah-pemerintah sebelumnya Jadi tetap kita Informasi ya Jangan kita bully Oke Sekali lagi kita akan belokalan Nah Disini nih Sebelumnya belum ada Bunga-bunganya Entah sekarang sudah dipasangin bunga Atau belum ini Oke Ternyata belum Teman-teman masih on process Tapi ini sih Gua ngeliatnya sudah mulai Bunga-bunga Pasang pemerintah pohon Oke Sekarang durinya Oke Kita mikir ke kanan Nah Sebelumnya ini Patok-patok yang Kayu-kayu ini Belum ada Teman-teman Kalau kalian melihat Di video-video sebelumnya Dan ini kayaknya Akan Sebagai Apa ya Kita perhenti dulu Gue juga penasaran Ini apa Oke Gue penasaran juga Teman-teman Ini apa Sebagai patok-patok Penguat tanaman Atau Ada fungsi lainnya Oke Ini Kayaknya Selang-selang Untuk Air Oh iya Ini keras ini Oh ini Mungkin ini sebagai Airnya kali ya Untuk Nyiram-nyiramnya Jadi Satu operator Kalau kalian lihat Di mana Di taman-taman Yang di Taman Semanggi Itu kan Dia menggunakan Operator Jadi satu kali pencet Itu nyala semua Airnya Oh jadi ini juga Mungkin Wow Renju gak dong Berarti Kalau gue salah Gue minta maaf ya Agak Agak menerka-menerka Aja sih sebenarnya Tapi kan Tadi memang Ada kayinya ya Pipanya Ini pipa ini men Bukan kabel Ataupun kayu Ini kalau kayu Ini kalau misalnya Kayu Ini bisa jadi Sebagai penopangnya Tanaman-tanaman Biasanya kan Kalau tanaman baru Itu kan Masih ringki ya Tapi ini Kayaknya itu Untuk saluran air Untuk penyiraman Di jam-jam tertentu Dan itu Paving blocknya Kita lihat Kita masuk sekarang Ke dalam Dan ini Sudah semakin jadi Teman-teman Sebelumnya ini Tanaman sebelah kanan Gue ini gak ada Sekarang sudah ada Pohon-pohonnya Dan Dan sebelumnya juga Ini Disini Belum ada Tiang-tiang ini Sebelah kanan Dan sekarang Pembingnya sudah ada Oke Kita sampai Ujung Oke Sudah enggak ada Sampai ujung Di depan itu Stasiun Jakarta Kota Nanti kita bakal Di situ Oke Kita lanjut Wah gila Ini kalau kalian buka Bisnis disini Kayak ini Padang Merdeka Sama Sama Kopi Kenangannya Menang banyak Ini Tapi mungkin Ya itulah Rezekinya dia Dapat tempat yang bagus Dapat tempat yang bagus Gila ini teman-teman Gede banget Tapi disini Ini No emisi Ini Ini Gak boleh Ada kendaraan Nanti Kalau sudah dibuka Disini Ada motor Jadi Mungkin bisa Tapi Dibatasi Oke Sebelah kanan gue Ini Kementerian Hukum dan Hakkasi Manusia Kantor Imigrasi Jadi Imigrasi itu Dibawa Kementerian Menkumham Salah satunya Keimigrasi Oke Tanamannya Sudah mulai ada Ini teman-teman Kalau kita lihat Sebelah kiri Sudah ada Pun Di sebelah kanan Tanamannya Sudah ada Wah Keren nih Masya Allah Itu agak pelan kali ya Keren 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 Waktu proses Remitalisasi Awal-awal disini Men Ini macem banget Dulu Asli Ampun Amin Ini Wajar lah Karena kan Masih Progress Tapi sekarang Udah lancar Nah Kanjeng gue bilang Ini macep Ini Jangan Terje Teman-teman Oke, gue bakal masuk berkiri sebentar Buat jalan-jalan terputar Disini kalian bisa lihat Ini sebelumnya, video di sebelumnya Kalau kalian ikutin video gue beberapa kali Disini nih, sebelumnya belum tercor Aduh, gue lupa di istilah puranya Backasting, belum backasting Tapi sekarang sudah Dan kalian bisa lihat Paving blocknya juga Sudah hampir selesai ini Dan memang menurut Bina Marga Target penyelesaian revitalisasi kota tua ini Harus selesai di bulan ini juga, bulan Juli Dan kita lihat Wah gila ini gotnya gede banget ini cuy Wah gila ini gede banget cuy Ini gede banget asli Gila Ini got ini gede amat ya Ini gede man Nah lu lihat Wah gila ini gede ini Oke teman-teman Gue bakal wawancara sebentar Sama teman-teman UMKM Disini ada bajai Gue mau nanya Pendapat mereka tentang revitalisasi kota tua Dan yang kedua Harapan mereka Kedepannya untuk DKI ya Seperti itu Oke kita langsung aja Dengan bapak sama pak Pak Aryo Pak Aryo Pendapat bapak pak Aryo Tentang revitalisasi yang terjadi di kota tua seperti apa pak Kalau revitalisasi kota tua menurut saya sih Ya cukup lumayan bagus Nah buahnya juga mungkin agak lama ya pembangunannya Oh agak lama Jadi kita sebagai sepir bajai ini Kadang gimana Udah di sebelah sini katanya gak dikasih tempat Jadi saya juga merasa bingung sebagai sepir bajai Oke Nah pak Kedepannya bapak harapkan Pemprov DKI ini Untuk UMKM Bajai ini seperti apa pak Ya kedepannya agar bisa layak aja Bisa dikasih tempat lahan kepangkalan gitu lah Apalagi katanya ini sebentar lagi mau jalan ditutup Beritanya untuk Hanya yang melintas hanya busway sama jaklingko doang Nah ini rakyat kecil mau dikemanain Sedangkan ini pusat kami mencari napka Betul pak Baik Baik terima kasih pak Rio atas masukannya Mudah-mudahan dari Pemprov DKI bisa Mendengarkan harapan bapak Dan mudah-mudahan dari Pemprov DKI Ada solusi yang terbaik pak ya untuk kedepannya Amin Oke seperti itu aja teman-teman Jalan-jalan kita di Kota Tua Mendapat teman-teman Bajai disini Mereka Takut terkena gusur Dari hasil revitalisasi disini Dan mudah-mudahan dari Pemprov DKI bisa memberikan solusi agar mata pencarian teman-teman Dan Bajai disini tidak hilang teman-teman Dan gue setuju banget Suatu pembangunan itu harus memperhatikan unsur OMKM nya Karena disitulah rakyatnya rakyat kecil Mencari nafkah untuk keluarganya Dan thank you banget Pemprov DKI Sudah meng-revitalisasi kota tua Seperti ini Dan ini kalau gue lihat Bakal bagus banget Bakal bagus banget pasti Karena disini akan gede trotoarnya Dan benar-benar tertata Dan betul kata pak Rio tadi Bahwa informasi yang gue dapatkan Memang tempat ini akan rendah emisi Jadi kendaraan-kendaraan yang hanya boleh lewat itu Hanya Transjakatat dan Jaklingko Dan kita gak tau Apa yang akan diberikan solusi dari Pemprov DKI Kedepannya untuk para OMKM Yang sudah bertahun-tahun mencari rezeki di tempat ini Oke thank you banget teman-teman Sudah nonton video ini sampai habis Gue taruh dulu helmnya Thank you banget sudah nonton video ini sampai habis Gue minta maaf Kalau ada salah-salah kata Atau salah-salah review Gue hanya manusia biasa Yang gak lepas dari Kesalahan Dan thank you juga untuk Pemprov DKI Yang telah Merevitalisasi kota tua ini sebaik ini Silahkan klik like Kalau kalian suka dengan video ini Comment Silahkan isi di kolom komentar Masukkan kalian Untuk Pemprov DKI Apa-apa saja yang bisa dirubah oleh Pemprov DKI Melalui komentar-komentar positif kalian Jangan dihujat Pemprov DKI Ataupun pemerintah pusat Kalian jangan hujat teman-teman Karena beliau-beliau disana Gue yakin Seburuk-buruknya pemimpin kita Pasti ada sisi baiknya Pasti teman-teman Jadi yuk kita doakan Kan kata Rasul itu Kalau kita gak bisa berbuat Usaha paling kecil itu adalah doa Dan doa itu adalah salah satu Senjata tertajamnya umat Islam Dan yuk kita terus doakan pemerintah kita Semoga mereka-mereka amanah Dalam menjalankan Jabatan yang mereka emban saat ini Amin Dan komentar juga buat gue Apa yang harus gue rupa Gue rupa ke depannya Untuk perbaikan channel ini Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe ya Mudah-mudahan dengan gak subscribe Channel ini bisa bertahan Dan bisa berkembang Sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain Lebih banyak lagi Akhir kata Gue Abdul Fattah Arifin Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax